Tante okein, kita liburan keluarga bareng-bareng, ya kan? Saya pasti datang kok, Tante. Untuk keponakan tersayang saya. Terus, Papa kamu gimana? Pak Suri gimana? Halo, Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Elsa. Kamu lagi sibuk nggak? Bisa Tante bicara? Oh, bisa kok, Tante. Kebetulan saya lagi santai di rumah. Kenapa, Tante? Iya, Tante mau kasih ini informasi sama kamu, Pak Suri. Kita mau ngundang kalian untuk acara liburan keluarga. Liburan bersama. Ya, itu liburan keluarga ini permintaannya Rena sih. Jadi, Tante nggak tega aja kalau menolak atau tidak mengabulkan permintaannya Rena. Iya, Tante. Kasian, Rena, ya Tante. Pasti dia pengen ngerasain liburan sama keluarga secara utuh, ya Tante. Iya, makanya. Makanya itu. Tante kabulkan. Tante okein. Kita liburan keluarga bareng-bareng, ya kan? Saya pasti datang kok, Tante. Untuk keponakan tersayang saya. Terus, Papa kamu gimana? Pak Suri gimana? Ini kebetulan ada Papa saya di sini. Saya loudspeaker sekalian aja ya, Tante. Pak, ini Tante Rosa. Besok ngajak kita untuk liburan bersama keluarga. Pak mau ikut? Besok? Iya. Halo, Bu Rosa. Maaf sekali, Bu Rosa. Besok ini saya nggak bisa ikut, Bu Rosa. Pak, kenapa? Jarang-jarang lho, Pak, ini. Oh, Pak Suri kenapa? Pak Suri sakit? Nggak enak badan atau gimana? Alhamdulillah saya sehat, Bu Rosa. Tapi besok ini saya ada ketemuan sama teman-teman saya dari SMA. Saya mesti membahas beberapa hal tentang reuni akbar yang sebentar lagi akan dilakukan. Jadi, saya nggak bisa nggak ikut karena saya ketuanya, Bu Rosa. Oh, kalau gitu yaudah nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke Rena dan Al. Nggak apa-apa, Pak Suri. Terima kasih, Bu Rosa, udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang nggak bisa di reschedule aja, Pak. Ini jarang-jarang lho kita kumpul. Quality time-nya itu penting lho, Pak. Ya memang, Pak juga pengen ikut, Pak. Tapi untuk ngumpulin orang-orang ini ternyata nggak segampang yang Pak kira. Mereka masing-masing punya kesibukan, punya kerjaan masing-masing. Dan untuk bisa ketemu besok tuh udah jauh-jauh hari diaturnya. Nggak mungkin diatur ulang. Ya, saya datang kecewa sekali. Tapi mau gimana lagi? Aku juga nggak mungkin nggak ikut acara reuni itu. Aku kan ketuanya. Papa pengen sekali ikut, Pak. Pengen sekali. Tapi nggak bisa. Udah, Papa coba telepon Al, ya. Papa minta maaf sama dia. Eh? Rana telepon. Ntar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ran. Gue sih emang senang ngelihat Papa happy. Tapi kalau kayak gini, gue jadi gelisah juga. Apa ini termasuk tanda-tanda kalau Papa sekarang udah jadi kayak punya dunia sendiri ya? Dan entah kenapa, gue kayaknya nggak begitu rela kalau Papa begini. Terima kasih telah menonton.